Mantan penyerang dari Persela Lamongan dan Bali United Fahmi Al-Ayubi resmi bergabung dengan Dewa United Persikabo resmi mendatangkan satu pemain asing Nagasawa Dewa United jaga turut meramaikan perburuan pemain asing dan mereka berhasil mendatangkan Mitrovski Persebaya Surabaya resmi mendapatkan pengganti dari Teisei Marukawa bernama Yamamoto Rans FC juga berhasil mendatangkan satu centerback tangguh berkebangsaan Brazil Victor Salinas Tak mau ketinggalan Barito Putra juga berhasil mendatangkan satu pemain asing bernama Ryota Noma Mantan pemain asing Persela Lamongan Selwan Al-Jaberi melakukan trial bersama Madura United Rans FC dirumorkan akan mendatangkan satu pemain asing berposisi sebagai striker Alan Piheiro Pemain asing asal Jepang naris manis di putaran Liga 1 musim depan karena Persikabo juga turut mendatangkan satu pemain bernama Ryusuke Nagasawa Juara Liga 2 musim lalu Persis Solo dirumorkan akan mendatangkan Alexis Misadoro dari Argentina Mantan penjaga gawang RMA FC Utam Rustiana resmi berseragam Dewa United Madura United resmi mendatangkan Clebrezon Martin Madura United resmi bersama